Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Rahayu sagung tumati kembali lagi di channel babat nusantara pada kesempatan kali ini akan menceritakan gajah mada seri kelima Hai hamukti moksah bagian ke-29 Hai bersama dengan terbitnya matahari sarapan untuk para nelayan dari Madura dan prajurit Majapai telah siap selesai sarapan kerja keras itu pun berlanjut Bista Anggara yang merasa dirinya lolos dari lubang jarum menebus kesalahannya dengan bekerja keras membabi buta dibawakan dari Dista Anggara pembenahan rumah-rumah yang mereka rusak berlanjut namun ketika hari beranjak siang Dista Anggara mendadak merasa kehilangan mana dia bisik Dista Anggara siapa balas kebupuan dowoso aku tidak melihat Mahamantri Mukya bisik di Dista Anggara kebupuan dowoso segera mengarahkan perhatiannya ke pohon kelapa gading tidak jauh dari rumah tradung sebelumnya kuda kekar milik gajah mada terikat di sana kini kuda itu tidak ada mungkin melemaskan kaki ucap kebupuan dowoso dimana gajah mada ditapal batas searah timur perkampur langkali gajah mada melambikan tangan dari atas kudanya yang berdera berlahan tradung membalas lampian tangan itu dengan perasaan kehilangan udara berubah menjadi sejuk sering perjalanan yang makin menanjak tanpa dikejauhan gunung Bromo yang puncaknya di kemuli halimun yang semula tipis makin lama makin tebal di arah selatan sebagian langit tampak hitam menyentuh tanah di tempat itu hujan pasti turun dengan lebat apalagi beberapa kali hilat terlihat mencerat disusul suara ledakan menggelegar suara itu mirip genderang yang ditabuh beruntun hujan memang akan turun dimana-mana karena mongso kolong sedang memasuki penghujan udaranya sejuk sekali ucap gajah mada kepada diri sendiri gajah mada tidak memaju kudanya dengan kencang dibiarkannya kuda temgangan itu mengukur kecepatan sendiri kuda gekar yang berasal dari tanah dompo itu benar-benar menikmati perjalanannya bagi seekor kuda berlari merupakan kebutuhan kuda akan tersiksa jika dibiarkan berada dalam kandang dan tak melakukan apapun lebih-lebih kuda yang diberi nama sabu jagat itu telah tercukupi semua kebutuhannya saat berada di galing kuda itu telah merumput sepuasnya bahkan teradu memberinya jamu jamu untuk memperkuat tenaga dan memulihkan kekuatan otot itu dibuat dengan menggunakan bahan ramuan khusus diantaranya beberapa putir telur dan beberapa buah mengkudu ditambah beras kencur teradu memperlakukan kuda itu seperti manusia tongas telah dilewati beberapa waktu yang lalu perjalanan yang semula menyusur sepanjang pantai mengarah ke matahari terbit telah membelok ke arah selatan menelusuri jalan yang makin lama makin menanjak perjalanan bertambah menarik ketika jalan kurang bagus yang dilewati berakhir berganti dengan jalan datar sedikit menanjak kiri kanan jalan adalah gula panjang yang banyak ditanami berbagai jenis sayuran di kejauhan tampak berderet-deret rumah yang bagus setidaknya lebih bagus dari rumah-rumah di galing menandakan kehidupan penduduk cukup makmur yang berasal dari hasil mereka bercocok tanam gejah mada yang mengkur waktu memperkirakan ia akan sampai di lumbang saat gelap datang manakala gejah mada akhirnya memasuki tapal batas perkampungan pamadan keningnya mulai berkerut pamadan yang beberapa kali didatangnya merupakan tempat yang amat hidup dan penuh kelihat kemana orang-orang pamadan dulu tempat ini ramai sekarang sepi sekali sejak dari pintu gerbang masuk gejah mada tidak melihat siapapun pintu gerbang itu ditandai dengan sebuah papan nama bertuliskan nama pendudukuan yang dibatat dalam huruf sansekerta di sepanjang sawah ladang yang membentang di sebelah kiri dan kanan tidak terlihat adanya kegiatan gejah mada juga mendapati rumah-rumah yang tertutup terpancing rasa heran gejah mada karena ia tidak melihat adanya asap yang lazim muncul dari dapur penduduk pendukuan ini pergi meninggalkan rumahnya karena ada sesuatu yang menjadi sebab ada apa gejah mada penasaran untuk memastikan penasarannya gejah mada memutuskan untuk berbelok ke sebuah rumah setelah melompat turun dari punggung kuda dan membiarkan kuda itu melahap rumput kubis yang rupanya dibiarkan tidak terurus gejah mada mencoba mendorong pintu meski tertutup pintu itu tidak terkunci ada orang di dalam ucap gejah mada tak ada jawaban sebagaimana telah diduga gejah mada sebelumnya hingga ke dapur pun gejah mada tidak menemukan siapa-siapa kemana mereka tanya gejah mada di halaman gejah mada menebar pandang mata menjelajahi ladang sayur yang membentang dari ujung ke ujung berbagai macam tanaman sayur terawat dengan baik mulai dari kacang panjang kubis dan sawi setelah panen oleh pemiliknya sayuran itu dijual ke beberapa tempat terutama ke kota raja majapahit dan ke kota pelabuhan yang lain itu yang menyebabkan penduduk pamadan hidup makmur dan serba kecukupan merasa tidak menemukan tempat untuk bertanya gejah mada kembali ke kudanya yang sedang lahap memakan lembaran-lembaran daun kubis agaknya sabu jaga tidak akan berhenti makan jika tidak dibaksa gejah mada yang telah naik ke punggung kuda segera mengajak kuda itu melanjutkan perjalanan gejah mada mendapati hal yang sama pada rumah-rumah yang lain hingga akhirnya ia melihat keadaan yang berbeda sebuah rumah merupakan satu-satunya rumah yang mengalami nasi berbeda haus terbakar dengan kasat mata terlihat adanya jejak-jejak perusakan gejah mada adalah orang yang amat berpengalaman sekian tahun menjadi bagian dari pasukan khusus Bayangkara menjadikan gejah mada memiliki mata yang awas melebih ketajaman mata orang lain dari kayu yang terbakar atau dari batang kayu yang patah gejah mada mampu memperkirakan kejadian apa yang terjadi sebelumnya pun dari jejak-jejak kaki di tanah dan pekarangan di sebelah rumah itu terbaca peristiwa macam apa yang terjadi sebelumnya serta kemana orang-orang pergi setelah itu tanpa turun dari kudanya gejah mada mengelilingi rumah itu dan terus membaca semua jejak yang tertinggal telah terjadi sebuah peristiwa di rumah ini gejah mada berkata kepada diri sendiri lalu menjelma menjadi penyebab penduduk pergi dari rumahnya bisa jadi karena adanya sebuah ancaman semua kekacauan berasal dari sini sore bergerak makin senja bisa ditandai hal itu dari keberadaan sang surya yang terlihat remang-remang di balik mendung matahari pasti ada di sana karena di balik mendung itu terlihat cahaya yang lebih terang dirangsang oleh rasa ingin tahu yang tidak terjaga gejah mada telah menggenggam dugaan ke arah mana penduduk pamadan itu pergi segera mempercepat laju kudanya akhirnya gejah mada menemukan sebuah jejak asap asap mengepul dari kejauhan sebagai seorang mantan prajurit yang telah kenyang asam karamet dan perang cara berhubungan dengan lawan ataupun kawan menggunakan sarana asap sudah menjadi segejangan baginya asap dari perapian yang membubung mungkin bisa dianggap tidak memiliki makna mungkin orang hanya berpikir bahwa di tempat asal asap itu ada seseorang yang sedang membakar ketila pohong atau jagung muda namun bagi gejah mada bisa berarti lain gejah mada memperhatikan medan dan berusaha membacanya sambil tetap duduk di atas bongung kudanya setelah mempelajari lekuk-lekuk bukit dan dari mana arah asap itu berasal gejah mada kembali mengajak sabu jagat berderap lebih kencang arah yang dituju adalah sebuah ketinggian di sebuah tempat gejah mada meloncat turun dan melanjutkan geraknya dengan berlari mendekati puncak ketinggian itu gejah mada bahkan beringsut sambil merayap dengan demikian kehadirannya tidak segera diketahui oleh siapapun yang berada di seberang udara makin dingin jarak pandang akan segera berkurang umam gejah mada perhitungan gejah mada ternyata benar dari ketinggian tempatnya kini berada gejah mada bisa melihat pemandangan mendebarkan terbelala gejah mada melihat sekelompok orang dalam sebuah barisan berhadapan dengan kelompok lain yang bersikap sama mereka yang berada pada depan itu bersikap tidak ubahnya prajurit dari sebuah negeri yang siap menghadapi barisan prajurit dari negeri lain perang gumam gejah mada apa yang terjadi itu layak disebut sebagai sebuah perang karena salah seorang di barisan sebelah kanan memegang sebuah umbul-umbul dan barisan di sebelah kiri menghadapinya dengan cara yang sama sebuah umbul-umbul berwarna merah darah menjulang gemulai mencoba mengadang warna umbul-umbul yang sama kedua umbul-umbul itu sama-sama milik maja pahit mereka yang menempatkan diri di sebelah kanan tidak kalah jumlahnya dari mereka yang menempatkan diri di sebelah kiri gejah mada mengukur kematian macam apa saja yang bakal terjadi menilik masing-masing aganya telah mempersiapkan diri dengan baik ada yang memegang pedang ada yang bersenjata tombak dan yang paling mendebarkan adalah masing-masing pihak juga melengkapi diri dengan anak panah kekuatan yang akan segera berbenturan itu rupanya juga berimbang karena masing-masing didukung oleh 10 orang berkuda namun kekuatan yang terlihat berimbang itu belum tentu mampu bertahan sampai pada titik pamungkas akhir dari sebuah perang sangat ditentukan oleh pengalaman dan siapa yang mengendalikan apa pangkal masalah mereka tak hanya gejah mada namun tidak ada yang nguri jawaban gejah mada memutar arah pandang matanya mencari-cari barangkali ada orang yang melakukan hal sebagaimana dirinya gejah mada beruntung ia menemukan orang yang diperlukan tanpa harus bersembunyi atau merayap gejah mada bergeser ke arah kanan di sana seorang laki-laki tua merasa jantungnya berlarian tak sejengkal pun ia menggeser perhatiannya dari tepertempuran yang akan terjadi demikian terpusat perhatian orang itu ia sama sekali tidak menyadari bahwa gejah mada telah cukup dekat darinya ketika gejah mada mewartakan kehadirannya dengan suara batu yang dibuat-buat lelaki tua itu terkejut bukan kepalang dengan tangkas terengginas laki-laki tua itu mencabut pedangnya gejah mada segera menunjukkan tangannya agar orang di depannya tahu bahwa ia tidak bersenjata dan datang dengan membawa kedamaian mengapa orang-orang itu akan bertempur? mereka merebutkan apa? tak hanya gejah mada laki-laki itu membutuhkan waktu beberapa jenak untuk menenangkan diri siapa kamu? tak hanya orang itu aku gejah genjong jawab gejah mada orang itu masih memandang dengan curiga kamu dari salah jas? gejar orang itu gejah mada mengerutkan dahi berlahan gejah mada menggeleng aku dari galing aku akan ke lumbang untuk berendam di sapi namun kulihat akan ada keramaian yang pasti akan minta korban jiwa kecuali jika perang itu bisa dicegah lelaki tua itu akhirnya meredah siapapun orang yang mengaku bernama gejah genjong itu ia memiliki cara pandang seperti dirinya namaku Pintas Merti lelaki tua itu memperkenalkan diri asalku dari pamadan aku tidak bisa berada di antara orang-orang yang akan berkelahi itu karena permasalahan yang menjadi pemicu perang itu berasal dari rumahku sedikit berubah rona wajah gejah mada rumahmu yang terbakar itu? tanyanya di Pintas Merti agak terkejut namun ia segera menganggu apa orang-orang saleces yang sedang dihadapi orang-orang pamadan itu? gejah mada kembali bertanya pertanyaan itu dijawab dengan anggukan kepala gejah mada memandang Ki Pintas Merti penuh selidik namun Ki Pintas Merti sedang menghadapi beban yang sangat berat ia membutuhkan orang lain sebagai tempat untuk berbagi aku mempunyai seorang anak laki-laki anakku itu menjalin hubungan dengan anak gadis di Buyut Saleces pasangan anak muda yang terjilat panas api asmara itu ternyata mampu menyelut sebuah perang Ki Buyut Saleces menolak mentah-mentah ketika beberapa pekan lalu aku dan serombongan orang pamadan datang ke Saleces untuk meminang Swindar Prasasti Ki Buyut bersih kuhuh menolak lamaran itu karena ia telah menyodohkan anak gadisnya dengan Raden Bantar Raju yang masih kerabat bangsawan Lumajang alasan kedua penolakan tersebut adalah kami menganut Buddha sementara keluarga Buyut Saleces menganut Siwa penuh perhatian gejah mada menyimak penjelasan Ki Pintas Merti penolakan lamaran itu bisa berlanjut ke perang karena Ki Buyut Saleces marah telah kehilangan anak gadisnya anamu membawa minggat anak Ki Buyut Saleces kejar gejah mada Ki Pintas Merti mengangguk ya, jawabnya Pintas marah anakku membawa lari Swindar Prasasti hal itu yang menyelut peristiwa ini lalu, mengapa kau berada di sini? mengapa kau menjadi pengecut dan tidak berada di antara orang-orang yang agaknya siap berkorban untuk membelamu? tanya gejah mada Ki Pintas Merti terkejut tetapi bertahan tajam itu serasa terlontar dari kedalaman hatinya sendiri rakyatku tidak mengizinkan aku berada di antara mereka jawab Ki Pintas Merti jawab Ki Pintas Merti gejah mada sedikit terkejut dengan cara pandang sedikit berubah gejah mada memperhatikan Ki Pintas Merti dengan lebih seksama apa kedudukamu di paman dan tanya gejah mada pertanyaan yang dilontarkan laki-laki berbadan kekal itu sederhana saja tetapi Ki Pintas Merti merasakan betapa besar wibawa orang yang di depannya itu aku buyut pamadan jawab Ki Pintas Merti pusan dan jabatan itu beberapa bulan yang lalu setelah semua penduduk pamadan sepakat menunjukku menggantikan buyut yang lama yang telah meninggal dunia gejah mada masih menyimpan beberapa pertanyaan akan tetapi perhatiannya segera tersita oleh perkembangan keadaan yang mendebarkan di arah lembah perundingan antara dua pihak yang masing-masing pihak diwakili dua utusan telah gagal mengambil kesepakatan gejah mada bisa menebak ibu Yucalajas tentu minta anaknya dikembalikan tak cukup dengan dikembalikannya Swinter Prasasti Pintas Marah yang dianggap telah melakukan penghinan juga harus diserahkan untuk memperoleh hukuman sebagai ganjaran perbuatannya apa yang terjadi bergerak cepat buyut Salajas yang menempatkan diri duduk di belakang pasukannya telah kehilangan kesabarannya dan memutuskan menggelar serangan keberadaan buyut Salajas bisa ditandai dari pengawalan ketat yang dilakukan pendukungnya untuk sebuah harga diri dan kehormatan serta atas nama agama yang dianut berapapun jumlah nyawa yang harus dibayar akan diberikan orang-orang dari Salajas bergerak dalam sebuah kesatuan saling dukung untuk menghancurkan orang-orang pamadan meskipun sederhana gejah mada melihat gelar perang mendebarkan yang pasti berasal dari kendali seorang prajurit atau mantan prajurit itu bukan hal yang aneh karena di masa silam wilayah lumacang menyimpan banyak kisah perang akan tetapi apa yang dilakukan orang-orang pamadan ternyata lebih mendebarkan gejah mada melihat pasang gelar yang lebih sempurna dibangun orang-orang pamadan dengan cekatan mereka mengubah bentuk menjadi bulat mirip cakra mereka yang berada di luar mempersenjatai diri dengan tombak bergagang panjang dengan jangkauan lebih jauh sedangkan mereka yang berada di lapis kedua memegang anak panah gejah mada mengerutkan dahi gelar perang yang dilihatnya itu mirip cakra biuha yang pasti berasal dari kendali seorang prajurit yang mempunyai pengalaman cukup matang akhirnya kedua pasukan sama-sama tidak melihat peluang untuk berdama itu saling berancang-ancang untuk menyerbu serang terdengar teriakan dari kubu buyut saleces sebu balas teriakan yang tak kalah kuat yang berasal dari kubu pamadan dua kelompok kekuatan yang masing-masing berkekuatan lebih dari 200 orang itu berlarian dan siap untuk membenturkan diri akan tetapi ada campur tangan melalui cara amat aneh yang menyela dan mencuri perhatian campur tangan itu mengagetkan kedua belah pihak campur tangan yang menyebabkan orang-orang saleces dan orang-orang pamadan terpaksa menunda gerak langkah mereka campur tangan itu menyita perhatian melebih rencana apapun yang akan mereka lakukan pihak yang mencuri perhatian itu sungguh memiliki kekuatan yang sangat mengerikan ada apa ini tanya seseorang yang menedak gugup aku tak tahu balas yang lain yang merasakan kekagetan yang sama kuatnya sebagian dari mereka berpikir ada raksasa murka yang muncul dari kanan mereka namun pangkal persalahan itu akhirnya menampakkan diri secara nyata sebuah pusaran angin besar sekaligus meliuk bagai gadis genit dan memperbesar seperti hantu paling ragus menimbulkan suara menderu memekakan telinga tersadarlah orang-orang yang sedang berjibaku itu bahwa kekuatan raksasa yang mereka hadapi adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal tanpa ada angin deras untuk menjadi bibitnya muncul celaret tahun mobat mabit mobat mabit seperti hiang bayu menarikan selendang akibatnya sungguh mengerikan apapun yang dilintasi pusaran angin itu bubar maut cerai berai pepohonan bagi diaduk dan dilemparkan kemanapun sebuah batu sebesar anak sapi terangkat dan melayang begitu ringan kemudian terlempar jauh seolah batu itu tidak memiliki berat yang memadai beruntung orang-orang yang siap bandai udapati itu karena batu besar itu jatuh tidak mengarah kepada mereka selamat menikmati